Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kemarudin Asis dari Pilegita.id saat ini saya sedang bersama 2 kawan saya, saya mengenal di media sosial, dan contoh persis kalau keduanya ini adalah 2 sosok yang sangat concern sangat peduli, sangat antusias mengawal pencahagan Ranta Gita Muhammad Burhanuddin atau akrabisapaumpur jadi teman-teman sekalian saya gunakan kesempatan ini ketika bertemu di salah satu wadwal di Makassar ada Om Ilo dan ada Kakak Fahri Fahri ini saya pertama kali bertemu di acara Jumat bersihnya eh Jumat Berkah Nyambur oke saya langsung ke Om Ilo saya ceritakan sebenarnya mengapa memilih berkawan atau menjadi pejuangnya Om Ilo jadi memang ada beberapa pertimbangannya sampai saya terjun langsung untuk membantu Om Ilo sebagai provinsi dan selatan nah pertanya itu pertanya itu pertama memang saya sudah mengenal Om Ilo itu jauh sebelum beliau menjadi caleng yang maju sebagai caleng jadi kenal itu kebetulan juga kami satu diplomater di SMP senior saya juga itu 25 tahun tapi ya intinya bahwa kalian mengenal Om Ilo itu bagaimana karakter Om Ilo ya jadi soalnya itu dasarnya itu karakter Om Ilo kita lihat dan dia itu orang ini kan jiwanya sosial nah itu yang paling ditibaikan karena kami yakin bahwa itu kalian butuhkan masyarakat butuhkan orang seperti Om Ilo itu sudah lama sebenarnya sudah lama kegiatan-giatan sosial yang Om Ilo laksanakan itu dulu itu kan belum pernah terangkat namanya ya karena Om Ilo selalu apa selalu low profile orangnya low profile orangnya ketika mereka memberikan bantuan-bantuan baik itu mungkin Jumat bergerak yang sudah berjara selama bertahun-tahun kemudian kegiatan-giatan lain misalnya olahraga masyarakat olahraga dimana-mana itu selalu tidak mengunculkan namanya hanya mengatakan amba alias saja atau tanpa nama nah itu itu yang saya tertarik sesuatu memilih dan menetapkan hati untuk bersama Umbur pertama karena pertemanan di sekolah dan Anda yang menarik tadi bahwa sudah seringkali Umbur berkontribusi berbagi untuk masyarakat terutama di Kota Mokasar dan itu sepi dalam pengertian promosi atau berita tapi melihat antusiasmenya seperti itu Om Ilham tertarik untuk melangkah lebih jauh ya katakanlah untuk pencalega nah itu keren sekali Om Ilho panggil Ilho panggil Ilho saja boleh ya Om Ilho nah selain Om Ilho juga ada sosok Om Fahri ini saya sering ketemu kalau ada Jumat berkahnya Umbur kita bagaimana ceritanya bisa sampai dengan Umbur menurut saya dari 4 tahun lalu 4 tahun lalu oh oke dimana dan pencarikan ada PIL 2 tetap berbagi oke sosialnya memang biasa Umbur sosialnya oke Om Fahri tinggal dimana dan bertemu di tempat pengalir itu dalam karena memang diminta untuk merekrut atau saya yang diminta untuk merekrut oke oke siapa yang kasih tenaki atau memang sudah keluar dari Tunggul oke apa yang dikerjakan itu Jumat berkah sejak berapa lama itu sudah dari 3 tahun yang lalu oh jauh di Jakarta wapun di Wakassar tetap sama-sama oke di Tunggul Jakarta oke menurut Fahri apa yang unik atau apa yang berbeda dibanding caleg-caleg lain kalau terkait Tunggul kalau dari caleg-caleg lain sih kayaknya itu ujung-ujungnya pembelian jelang kalau dari umur sih kan gak mau yang begitu pasti garansi ya kita maunya berjangka panjang kemudian dibikin sosial kegiatan-kegiatan dari masyarakat kita bantu support ya itu itu betul kalau mendengar penjelasan tadi saya kira memang kan tadi sudah 3 tahun lalu 4 tahun lalu dan memang umur punya jiwa sosial ya dan kita pasti bisa menagih kalau tiba-tiba usia-usia kita ketemu atau ada pemikman kita bisa ingatkan nah ini Jumat Berkah sudah sejak 3 tahun lalu lalu untuk saat ini ini kan mau pilih ini mau pemilihan kira-kira dengan komunitas-komunitas yang ada sudah ada semacam apa istilahnya ya pintu-pintu masuk yang dimana umur itu sudah sangat bisa diterima kemudian bisa di sudah ada gambar sudah ada sudah ada jalan juga emang lewat lembaga lembaga oh iya masyarakat cinta masjid masyarakat cinta masjid masyarakat cinta masjid masa itu Pak bukan itu organisasinya bukan Pak Dhani itu ketua umurnya itu Pak Dhani oke tapi umur juga masuk masyarakat cinta masjid yang masyarakat cinta masjid sih masyarakat cinta masjid Kecamatan, Kelurahan, Makassaraya, Kelurahan sudah dihitung berapa? Sebasis itu semua Jadi kalau jumlah personil atau orang-orang yang tertarik untuk menjadi bagian dari sahabat umur itu sudah ada ribuan, seratusan? Sudah masuk ribuan sebenarnya Ribuan, oke oke Fahri, ini tantangannya kan tidak mudah ini sebenarnya, pagi-pagi akhir itu ceritanya? Itu dari salah satu warga disana yang ngeluhkan, karena ini kemarau sekarang Memang di daerah Talo itu akhirnya memang susah Ada di PDAI nya mereka tau? Atau pas peranyaan terbatas? PDAI nya ada cuma mipit-mipit lainnya Ada juga warga yang punya PDAI? Ya ada, misalnya yang beli-beli per chair gini itu Jadi realitasnya adalah warga juga banyak rumahnya yang belum teralir di PDAI Dan ini perlu air, butuh air kan? Nah ini Om Tilo, ini kira-kira terkait sahabat umur Sudah ada gambaran dan ke depan akan kerja-kerja apa lagi? Kira-kira ini? Ya, intinya bahwa kita harus kerja untuk masyarakat umur ya Dan alhamdulillah memang untuk selesai kecamatan Itu umur sudah mulai dikenal oleh masyarakat Karena kita memang memperkuat di jaringan-jaringan di bawah Oh iya Itu kan sampai kurcam kolo dan kita juga mengikut beberapa orang di bawah kolo Iya, iya, betul Kalaupun berkaitan orang-orang di bawah Ya itu sudah mati semua Jadi datapun itu akan minta data yang real Ya bukan data yang sekedar peminta datanya, Jadi kami memang meyakinkan masyarakat yang mau sedangkan Diversumasi kemudian diorang dengan sendirinya akan Nah ini kan soal politik ini Omilo Jadi kita perlu mendengarkan bimba Fahri Kira-kira tidak takut nanti di tahu strategi ini oleh calonan Kalau masalah strategi sih semuanya balik sembunyi-sembunyi Cuma kita yang bergeraknya Tapi ini kan jadi terbuka kan diberikan Itu tidak tahu dan sifanya bahwa akan di tahu oleh calonan lain Masalah itu sih kayaknya Tidak perlu ya? Oh iya, Pak Kiri Kita juga punya diwarna sosialnya dari Nah, itu koinnya Omgur tidak mau ada coba-coba Sampai di pola-pola juga ya? Iya, sampai kemarin sinara di Baracadi Sinara di Baracadi Sinara di Baracadeng Lelai juga Pak Ya keren sekali teman-teman sekalian Itu obrolan singkat saya Apabila kita kata ini dengan dua tokoh ini Saya pikir menarik ya bahwa Sosial di belakang semua ini adalah Ada ombur yang sangat terbuka Sangat Apa namanya Sebagai sebuah proses Beliau Tadi menurut penjelasan memang Tidak ada rasa khawatir ya Untuk dengan mempromosikan Kegiakan kemudian ke titik-titik di kelurahan Di sebelas kecamatan Itu artinya inilah yang disebut Demokrasi yang transparan Kita di awal gitu Dan kita bisa menari juga Kalau bisa Jadi demikian wawancara saya dengan dua pejuang ombur Atau yang sering disebut Ombur Belata Belata Ada Om Ilham Dari sahabat ombur Dan juga ada Om Fahdi Dari Dari Formasi Sembilan Apa Formasi Rotterdam Oh Rotterdam itu ya Rotterdam itu arti singkatan dari apa Rombongan terdepan dari Makassar Oh Rotterdam Rombongan terdepan dari Makassar Untuk Ombur Kemudian Salam dari Makassar